Halo teman-teman, selamat pagi dan juga apa kabar ya tentunya sehat selalu hari ini aku mau masak nasi H6 bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai beras aku pakai 3 kaleng setengah kita tekerin pakai kalengan susu segini, ini yang udah aku cuci nih berasnya udah aku cuci bersih nah ini, di samping ini ada air kaldu nih tuh ciluk mbak ini ada ayam kampungnya ini aku udah rebus ayam kampungnya udah direbus jadi air kaldu seperti ini nah ini ada 10 siung bawang putih yang udah dicincang halus disini ada kecap asin 5 sendok makan kecap asin 3 sendok makan minyak wijen ya ini udah aku campur jadi satu nah disini ada jahe aku pakai 1 buah jahe yang ukuran agak besar ini udah aku iris-iris tuh seperti ini ini juga ada sejumput totole atau penyedap ya sekerapat sendok teh lada hampir 1 sendok teh garam ini saus direm 1 sendok makan ya ini minyak udah panas ya panasnya sedang tuh aku mau masukkan si ini di jahe kita tulis dulu nih ini gua agak sedikit panas minyaknya kita mau kecilkan sedikit ya apinya nanti ini kita pakai minyak sayur aku pakai kurang lebih 4 sendok makan lebih dikit ya ini sesuai selera teman-teman kita ini mau yang lebih banyak boleh setel minyak-minyak-minyak boleh dikurangin juga minyak merah ya ini aku kecilkan apinya sedikit ini aku kecilkan apinya sedikit api mis kumis sehingga harum ya nah ini sujahenya udah berupa warna tuh udah harum ya kita mau angkat kita mau angkat ya 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 jadi aku ya ya penipu ya 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 lempel-lempel tuh kita mau masukkan juga seperti ini kita punis-punis juga harumnya yang juga-juga warna bunis-bunis sehingga berwarna dan harum nah ini udah harum ya tuh udah berwarna kita aduk bentar lagi harum-harum matikan dulu sebentar kompornya ya temen-temen yang suka warnanya lebih coklat boleh agak lama sedikit ya tapi jangan sampai gosong pahit deh angkat ditiriskan ke samping sini selamat menikmati menempel kita masukkan ini hanku bersih ya udah cicit tangan tuh tadi wah ini ada apa nih ada batu aduk dulu sebentar ciluk pak nah kita tuang air kaldunya ya nah ini airnya sebagaimana kita masak nasi putih biasa ya segini tuh kelihatannya segini nih kita lihat lagi tuh tuh segitu ya kita mau nyalakan kompornya nih kita masukkan ini tadi dan ini sisau stiramnya ke dalam sini aduk-aduk seperti biasa aduk-aduk sayang kita aduk-aduk aku pakai ayam kampuk satu ekor ya buat-buat kaldunya ini kita aduk-aduk kita aduk-aduk hingga rata dan sampai airnya menyusut ya nah ini airnya sudah mulai menyusut kita aduk-aduk terus ya jangan sampai dia menempel di bawah nih aduk-aduk sampai agak kering baru kita kukus ya baru kita kukus ya kukus dengan api besar kita aduk-aduk kita aduk-aduk bentar-bentar lagi ya nah ini sudah menyusut akhirnya sudah kering tuh kering ya seperti ini tuh nah ini kita mau pindahin ya ke sebelah tuh aku tetapin takut tumpah aku ganti aja stainlessnya tuh ditetapin supaya tidak tumpah wow Wah, dia tumpah pesengnya sedikit Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita pakai api besar ya Kita tutup Kurang lebih 25 menit Ini kita kukus sudah 25 menit ya Aku mau matikan kompornya Kita mau buka deh nih Tanas gak nih Cepat Kita akan cepat Satu, dua, tiga Tanas Wow, mantep nih Coba aku ambil sendok nih Sudah matang tuh Harum lagi Ini dia Ini dia Nasi H6 Sudah jadi tuh Nasinya Ini ayam yang tadi Aku angkat Aku mau kasihin Si bawang putihnya nih Ini yang tadi tuh Ketuan kesini jadi satu ya Kita aduk-aduk Ini kita taruh disini Ini sesuai selera ya Kita taruh disini si bawangnya tuh Yang suka asin Kecapnya boleh banyakkan Yang takut asin Boleh dikurangin Sesuai selera Nah ini Kaldu ayam yang tadi tuh Masih ada sisa Tuh Geser dikit Aku pakein ini sedikit ya Daun bawang Ini tanganku bersih Tuh Dipakein disini Tanganku udah cuci tangannya Tuh Enak loh Ini geser sedikit Yang mengganggu Mantap Menurut aku ya Seelah eper Hebat .